Masing-masing partai adalah partai yang berdaulat, mandiri, dan kemudian menentukan ke arah mana jalannya masing-masing 5 tahun. Tentu saja bagi partai demokrat kami punya ada pilihan, 3 pilihan lah. Yang pertama menjadi oposisi, yang kedua menjadi penyeimbang, tidak berada di posisi, tidak berada di pemerintahan, tapi yang ketiga juga bisa saja, yaitu masuk ke dalam pemerintahan. Terbentuknya kabinet baru oleh presiden terpilih, Pak Jokowi, Pak Dancai Maruf Amin. Kalau kami diajak misalnya, tentu saja akan kami pertimbangkan dengan baik. Kalau diajak begitu ya? Kalau, karena tentu saja dalam konsep sistem presidensial, yang menentukan siapa, bagaimana kabinet, siapa yang akan masuk kabinet, siapa-sapa orangnya, dari mana orangnya, partai apa. Tentu saja presiden terpilih. Presiden.